Kepolres Indramayu mulai menelusuri dugaan adanya unsur pidana terkait aktivitas di pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, pimpinan Panji Gumilang. Kepolres Indramayu, AKBPM Fahri Siregar mengatakan hal itu sekaligus menindak lanjuti atensi yang disampaikan oleh Kepolri. Kepolres mengatakan mereka telah melakukan diskusi panjang dengan MUI Pusat soal Al Zaitun dan Panji Gumilang terutama dari sisi Akidah dan Fiki. Diskusi mereka lakukan untuk menentukan langkah selanjutnya yang nanti akan dilakukan oleh Polres Indramayu. Di sisi lain, Kepolres juga mengaku telah memiliki tim investigasi khusus untuk menelusuri dugaan adanya unsur pidana tersebut. Dalam investigasi ini, Polres Indramayu juga dibantu oleh Polda Jabar dan Mabes Polri termasuk sejumlah pihak lainnya. Pembahasan soal Al Zaitun dan Panji Gumilang ujarnya sebenarnya bukan bahasan baru. Meski demikian, hingga kini pengkajian masih terus dilakukan, terutama terkait peristiwa-peristiwa yang selama ini menjadi kontroversi. Berbagai statement Panji belakangan menimbulkan reaksi yang sangat keras terutama dari kalangan umat Islam. Ketua Tim Investigasi MUI Pusat Prof. Dr. Andes Haji Ferdau Syam saat mengunjungi Mabores Indramayu kemarin pagi, mengaku sekalipun tidak memiliki data-data soal apa saja yang menjadi kontroversial Al Zaitun, dan MUI tetap memerlukan penjelasan langsung dari Panji Gumilang sebagai upaya tabayun sebelum mengambil keputusan. Terima kasih. Terima kasih.